Ibu-ibu, selamat pagi! Perkenalkan, saya Dr. Viti yang hari ini akan membawakan materi tentang pemeriksaan tekanan darah Salah satu faktor resiko untuk kita melihat faktor resiko penyakit tidak menular Kalau boleh tahu nih, ibu-ibu ada yang sudah pernah gak melakukan pemeriksaan tekanan darah? Pernah, Bu! Pernah, sudah sering ya? Sering! Oh ya, ini adalah salah satu alat namanya tensimeter ya, ibu-ibu Tensimeternya digital Nah, sebelum saya melakukan pemeriksaan langsung kepada ibu-ibu Di sini saya jelaskan dulu untuk apa kita melakukan pengukuran tekanan darah Yaitu untuk melakukan deteksi dini hipertensi Nanti yang dinilai itu yaitu hasil pengukuran Nanti ada itu angkanya di atas dan di bawah Yang di atas itu namanya sistolik Yang di bawah itu namanya diastolik Yang sistolik itu nanti hasilnya dikatakan normal Kalau dia itu hasil pengukuran tekanan darahnya 120 per 80 Kalau hasil pengukuran tekanan darahnya 120 sampai 139 per 80 sampai 90 Itu dia prehipertensi Kemudian hipertensi derajat 1 Kalau 140 sampai 150 Per 90 sampai 99 mmHg Kemudian hipertensi derajat 2 Kalau dia 160 per 100 Kemudian di sini saya akan mencoba melakukan praktek pengukuran tekanan darah Kalau boleh tahu ibu namanya siapa ibu? Ibu Dewi Oh iya ibu Dewi saya mau minta izin ya Nanti mau kita lakukan pengukuran tekanan darah Apakah bersedia sebagai contoh? Siap bu Oh iya Ibu Dewi minta tolong duduknya didekatkan di sini ya Jadi sebelum kita melakukan pengukuran tekanan darah Ini ada namanya alat tensimeter digital Mungkin beda-beda di setiap tempat Tensimeter digital ini yang harus dipastikan Yang pertama mansetnya harus melekat sama alatnya Kemudian kita lihat bagian belakangnya ini ada tempat baterainya Pastikan baterainya terpasang dan baterainya itu dalam kondisi bagus Bisa dipakai Untuk pasien itu nanti posisinya harus tegak Kemudian kita pasangkan manset Kemudian sebelum memasang manset ini kerah lengannya harus kita lipat terlebih dahulu Lalu kita masukkan mansetnya Kalau bisa itu dua jari Bagian lipatan lengannya ini Dari manset itu dua jari Di atas lipatan lengan Ibu boleh maju sedikit ya Nah tangannya itu relax Kemudian nanti usahakan tangannya sejajar jantung Lalu kita lakukan pengukuran tekanan darah Pasiennya itu diusahakan untuk tidak ngobrol dan tidak berbicara terlebih dahulu Nah ini contohnya Jadi kalau misalkan kita melakukan pengukuran tekanan darah Itu kita harus edukasi dulu ke pasiennya Nanti tidak boleh kita ngomong Tidak boleh ngobrol Sama sebelahnya harus diam dan tenang dulu ya Ya ini pengukuran tekanan darahnya Didapatkan Hasil itu 127 Per 70 Dan ini yang dibawa itu Untuk melihat Denyut nadinya Berdasarkan kategorinya Ibu ini termasuk dalam predipotensi Karena Masuk kategori di atas 120 Per belakang dulu Nah itu untuk pengukuran tekanan darahnya Kira-kira Untuk ibu apakah sudah mengerti Cara melakukan pengukuran tekanan darah dan interpretasinya Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Iya bu Itu untuk baterainya harus dikeluarkan Kalau sudah tidak dipakai atau bagaimana Iya kalau sudah tidak dipakai lagi Usahakan dikeluarkan Yang pertama untuk mencegah juga Supaya baterainya tidak cepat habis Terus perlu diperiksa Alatnya rusak atau tidak Kalibrasi Apakah yang merenya Seharusnya Kalau misalkan berdasarkan aturan Kita harus melakukan kalibrasi Setiap 3 bulan Sekali Nanti itu Nanti pihak puskesmas Berkerjasama Sama dinas kesehatan Untuk melakukan kalibrasi Nanti ada orang khusus Yang akan melakukan Pemeriksaan dan kalibrasi alat Kalau misalkan Sudah mengerti Boleh enggak Salah satu dari ibunya Menjelaskan secara singkat gitu Yang tadi sudah saya sampaikan Ibu Diri Kesimpulannya Yang saya tangkap itu Bahwa Ada salah satu Pemeriksaan Risiko Faktor risiko PTM Yaitu dengan cara Pemeriksaan tekanan darah Dengan memakai tensimeter Biasanya yang digunakan Tensimeter digital Nah hal-hal yang perlu diperhatikan Adalah Nilai Atau angkanya Itu kalau misalnya dia Normanya 120 per 80 Misalnya kalau Pre Dipertensi ya ibu ya Berarti di atas 120 Kemudian ada yang Dipertensi grade Atau apa 1 Itu 100 Berat bu Tadi Dipertensi grade 1 Iya 140 sampai 150 Kalau yang grade 2 Derajat 2 itu 160 Per 100 Kalau lebih dari 140 Dan kurang dari 60 itu Pertensi sistolik Terisolasi Itu begitu ya ibu ya Terus kita nanti Kalau mau periksa Misalkan orangnya duduk 3 Tangannya sih Jajah dengan jatuh Kemudian kita periksa dulu Alatnya Apakah nanti alatnya itu Masih berfungsi Baterainya masih bisa dipakai Baru kita lakukan Pemeriksaan Gitu ya ibu ya Mungkin jika itu Seperti itu ibu ya Terima kasih Untuk ibu Dewi Tadi sudah Itu sekalian Kesimpulan kita Sekalian juga Kita evaluasi Ternyata yang saya sampaikan Tadi ibu Dewi Sudah Dan teman-teman yang lain Sudah paham ya Kurang lebihnya seperti itu Jadi nanti Saya harapkan Kadar-kadar sekalian Itu bisa menyampaikan Ke pasien Bisa melakukannya Dan juga Untuk meningkatkan Pelayanan kita